Pemisah Anda menyaksikan News Update, tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menangkap anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 1999-2004, Siti Haola Mokodompit. Siti yang merupakan terpidana kasus korupsi sudah 5 tahun buron. Ia ditangkap di Jalan Kueni Radio dalam Jakarta Selatan pada Jumat malam kemarin. Sebelumnya Siti bersama 7 anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 1999-2004 secara bersama-sama melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara hingga 16 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, Siti harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan membayar pidana denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Terima kasih.